Terkait pembahasan rancangan perda tentang rencana tata ruang wilayah Kota Jambi oleh DPRD Kota Jambi, yang salah satunya mengenai banjir, Ketua Bapem Perda DPRD Provinsi Jambi berharap agar pemerintah Kota Jambi dapat duduk bersama dengan pemerintah Provinsi Jambi untuk menyelesaikan persoalan banjir di Kota Jambi. Terkait pembahasan ran perda tentang rencana tata ruang wilayah atau RTRW tahun 2022 Kota Jambi oleh pihak DPRD Kota Jambi saat ini. Dalam rancangan perda tersebut terdapat beberapa pembahasan mengenai pembangunan tata ruang, penanggulangan banjir, dan ruang terbuka hijau. Ketua Bapem Perda DPRD Kota Jambi Sutyono menyampaikan bahwa pemerintah Kota Jambi dan pemerintah Provinsi Jambi harus duduk bersama dalam menyelesaikan persoalan yang ada di Kota Jambi yang salah satunya mengenai persoalan banjir. Sutyono berharap dengan bekerjasama antara pemerintah Kota Jambi dan pemerintah Provinsi Jambi ini dapat menghasilkan perda RTRW yang berprioritas untuk kepentingan rakyat. RTRW yang mana tadi tentang mengatur RTH, tentang mengatur sungai. Nah, disinilah kami mengharapkan kepada pemerintah Kota Jambi seharusnya kita akan duduk bareng dengan Provinsi untuk menindaklanjutin apa yang menjadi persoalan yang terjadi di Kota yang belakang-belakang ini kalau ada hujan banjir. Kami minta kepada Provinsi untuk bertanggung jawab juga. Sebatas mana beban kerja kita, dan batas mana yang sungai perlu kita dalemin, dan batas mana pemerintah Kota akan membangun kolam retengensi atau waduk atau mbuk. Jadi kita segerakan akan duduk bareng, jadi sehingga perda RTRW kita ini sempurna dan sinkron. Dan masalah penghijauan juga jelas. Sebatas penghijauan yang tetapkan oleh pemerintah, pusat maupun daerah, provinsi 30%. Nah, mana-mana saja yang RTH ini. Tentunya kami perda RTRW ini harus sesuai dan sinkron. Sehingga perda yang diharapkan menjadi perda yang betul-betul baik dan betul-betul bagus untuk kepentingan rakyat di Tongkota Jambi.